Halo semuanya, balik lagi di Ubun Lab Channel, kali ini kita akan membahas tentang Sisi Gelap Dunia Pramugari Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik Lanjut, menjadi pramugari mungkin adalah salah satu pekerjaan yang paling diimpikan oleh perempuan zaman sekarang Bayangkan saja, bila berteling daerah bahkan dunia tanpa mengeluarkan biaya, lebih gaji yang diklima juga bisa dibilang tinggi Dan tak hanya itu, pramugari juga lekat dengan pamor sehingga bikin penyandangnya dipandang bagus Namun, jangan dikira menjadi profesi pramugari itu isinya enak saja Sama seperti pekerjaan lain, menjalani profesi pramugari juga punya isinya enak dan bahkan memiliki dunia gelap tersendiri Misalnya saja soal seleksi berlebihan yang menuntut para calon pramugari untuk buka-bukaan Dan tak hanya itu, masih ada banyak hal tersembunyi dari dunia pramugari yang mungkin belum kamu ketahui 1. Seleksi Buka-bukaan Baru-baru ini, berita tentang seleksi pramugari bikin heboh media Diketahui bahwa malindo air memberikan seleksi yang sangat tak biasa pada calon pramugari Terlebih pada seleksi fisik Pihak penyeleksi mengharuskan para peserta untuk melepaskan baju bagian atas bahkan berat Menurut pihak maskapai, hal ini merupakan prosedur yang normal Namun, para peserta mengeluhkan hal itu, menurut mereka seleksi tersebut sangat konyol dan menjijikan Kabar tersebut sontak saja membuat pramugari dari maskapai lain merasa geram Menurut pramugari air Asia, dia hanya melakukan pemeriksaan sepatas langan saja Dan itu dilakukan hanya untuk melihat apakah calon pramugari memiliki tato atau buka-buka 2. Dilecehkan Penumpang Setiap perempuan yang walau seleksi pramugari sudah dipastikan bahwa dia cantik dan bodi aduhai Saat menjalani tugasnya, tentu banyak penumpang pria yang dilikir ngiler Memang gak semua penumpang itu kurang ajar Tapi dalam setiap perjalanan, pasti ada saja kejadian di mana pramugari harus dipertemukan dengan penumpang hidung belang Bukan hanya dikoda, para awak kabin juga kelap direcehkan Lebih nyeseknya lagi, penumpang nangka tersebut tetap harus diperlakukan dengan ramah Meskipun hati kecil sudah ingin menggamparnya dengan sepatu, bibit tetap harus tersenyum 3. Diperlakukan Seperti Robot Menjadi seorang pramugari harus siap dengan jam penerbangan yang berlangsung biar hari tanpa hati Jika melakukan penerbangan jauh, mereka juga berada di kabin selama lebih dari 14 jam Rata-rata pramugari bekerja 65 hingga 90 jam per bulan Waktu kerja tersebut masih ditambah dengan 50 jam melakukan persiapan dan menunggu jam terbang Semua pramugari juga harus siap perubasan di mana saja dan kapan saja Terlebih mereka juga harus kehilangan momen hari layak Karena di waktu libur justru banyak jadwal penerbangan dilakukan Libur sangat tidak menentu, akibatnya mereka juga harus kehilangan momen berkumpul dengan keluarga saat hari layak tiba 4. Bisnis Belendir Mungkin tak ada yang menduga jika bisnis Belendir juga bisa dilakukan di udara Namun kasus ini memang benar-benar terjadi Hal tersebut terbongkar setelah salah satu pramugari yang menjadi bagian dari salah satu maskapai penerbangan Timur Tengah Kepergopelah melakukan servis untuk pelangkannya di toilet pesawat Ia pun segera diintrogasi dan mengakui jika pekerjaan esek-esek di atas pesawat tersebut bisa menghasilkan 650 ponseling atau sekitar 14 miliar Setiap penumpang yang ingin menggunakan jasanya harus menyiapkan uang sekitar 30 juta Selama 2 tahun bisnisnya setidaknya ada 500 penumpang yang dia layani Akibat bisnis memalukan tersebut, sang pramugari langsung dipecat dari pekerjaannya 5. Kehidupan yang rusak Seorang mantan pamugari dari Singapore Island bernama Hillary menuris pengalaman kerjanya dengan gamblang di blok pribadi Menurutnya gaji besar yang dia terima sangat tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan saat pekerja sebagai pamugari Ia mengaku tersiksa karena dikelilingi godaan dengan kerja, minuman keras, dan kehidupan yang hedonis dan rusak Tidak kuat dengan segala godaan tersebut, akhirnya Hillary memutuskan hengkap dari dunia penerbangan Meski diakui jika berprofesi seperti pramugari bisa membuatnya berkelimangan hata Namun menurutnya begitu silip menjaga diri dari pergaulan negatif Oke, itulah dia pembahasan tentang sisi gelap dunia pramugari Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe Akhir kata, thank you and bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax